Halo, jumpa lagi sama saya Bung Kecil di Cekidau, program petualangan sambil belajar dari alam sekeliling Teman-teman, kali ini saya mengajak kalian ke Gunung Pancar di Sentul Bogor Bersama teman-teman dari SDN 04 Karang Tengah, kita akan bertualang melihat dari dekat Gunung Pancar Seperti apa sih gunung ini? Dia gunung berapi atau apa ya? Yuk, Cekidau! Sebelum memulai petualangan, mari Bung Kecil perkenalkan dulu sama teman-teman dari SDN 04 Karang Tengah Kita akan jalan sama Erlan, sejago gambar, orangnya pemalu dan serius Yang kedua adalah Ritwan, cabidut yang lucu Ketiga adalah Mulyadi, yang akrab dipanggil mul Berikutnya adalah Erlin, kalem dan santai sekali Yang terakhir adalah Emil, periang dan jahil anaknya Dari sekolah, kami ditugaskan wali kelas kami, Ibu Siti, untuk membuat laporan umum pengetahuan alam dari daerah kami, yaitu Gunung Pancar Ibu guru berharap kami bisa lebih paham nantinya akan daerah kami sendiri Dan tugas ini akan dibagikan kepada teman-teman lainnya di kelas kami Doakan, semoga berhasil ya teman-teman Gunung Pancar sebenarnya bisa dibilang adalah bukit Karena tingginya hanya sekitar 800 meter saja dari permukaan laut Penjelajahan ke Gunung Pancar akan kami mulai dari desa Karang Tengah menuju desa Cimandala Dari desa Cimandala, kami terus turun lagi menuju tujuan utama kami, yaitu Kawah Merah dan Kawah Hitam Keduanya adalah sumber air panas alami dari 3 sumber yang ada di Gunung Pancar Perjalanan dilakukan dengan jalan ganti sejauh 3 km Waduh, cukup jauh teman-teman Tapi, buat kami anak-anak Gunung Pancar, jarak itu sudah biasa kami tempuh Semangat ya! Jalannya tentu saja tidak melalui jalanan mobil Tapi, melalui jalanan setapak berbatu menembus rumput ilalang dan kebun atau sawah milik penduduk Tidak disangka, kalau ini hanya terletak 40 km di selatan Jakarta Dekat ya! Nah, kami sudah dekat dengan Kawah Merah nih teman-teman Air panas terjadi akibat terkena suntuan panas bumi di bawah tanah sana Saking panasnya, air yang keluar dari dalam tanah menjadi mata air yang cukup panas loh Jangan disuntuh langsung di sumbernya ya, nanti bisa sakit Tidak aja nih, berani menyutuh air panas setelah mengalir cukup jauh dari sawah Ellen dan Emil, langsung deh main ciprat-cipratan air panas Lumayan panas loh, kalau kena Para ahli biologi bilang, sumber air panas seperti ini bisa menjadi sumber energi pembangkit panas bumi Wah, kalau bisa dimanfaatkan, sungguh bagus loh Energi panas bumi kan energi yang terbarukan Tidak perlu ada pemakaian bahan bakar lagi untuk menghasilkan listrik Semua gratis dari dalam bumi Kapan ya di Gunung Pancar dibangun-pembangkit listrik panas bumi Pasti terang deh seluruh desa disini Jangan kemana-mana ya teman-teman Cekidau akan kembali lagi dengan perakian panas di Gunung Pancar Kita bisa cekidau ya Dari Kawah Merah, kami melanjutkan perjalanan menuju ke Kawah Hitam Kawah ini letaknya tidak jauh dari Kawah Merah Mungkin sebenarnya sumber panas buminya di bawah tanah sana satu ya teman-teman Di jalan setapak yang menurun, kami mengikuti aliran air panas dari Kawah Merah yang terus turun menuju ke Lembah Di jalanan, kami juga sempat melihat ada sarang burung loh di atas pohon sana Wah, lucu ya pasti burungnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jalan pelan-pelan sampai juga akhirnya di Kawah Hitam Sumber air panasnya kurang lebih sama dengan Kawah Merah Tapi, karena banyak batu karang hitam Maka, penduduk di sekitar menyebut Kawah ini sebagai Kawah Hitam Eits, kayaknya ada kolam air panas di Hukosona ya Asik juga nih kalau bisa berenam air panas Katanya, banyak manfaatnya loh buat kesehatan Bisa melemaskan otot yang keram Karena berjalan jauh otot bekerja berat seperti kami ini Hehehe, lebah ya Tapi gak tahan nih, mau berenang atau main air Bagusnya, buka baju dulu ya Gila, teman-teman, Dek Hehehe, ayo berenang Hehehe, udah gak sabar nih Tapi, panas gak ya? Hehehe, udah gak sabar nih Tapi, panas gak ya? Beraninya, masukin ujung kaki aja Tapi, begitu sudah masuk air Wah, sudah deh, langsung perang air Hehehe, terus kami main tahan-tahanan air panas Hompimpa Ayo, Erdin maju berendam Satu, dua, tiga Wah, maco banget Kepalanya langsung sembur air Pusing gak ya? Kayaknya enak deh Yang kedua, maju adalah Emil Kali ini, kami hitung Eh, lama-lama kok si Emil emang ngejadi pijat air panas Enak bener Biliran yang ketiga, si Ritwan Mau coba gaya Emil yang maco, tapi tuh mau kayak pasun dewa makanan ya? Pake magap-mengap lah, Jo Biliran simul Eh, dia malah terapi pijat juga Kepalanya terus-terusan semprot air panas Biar pinternya di sekolah Hihihi Wah, kalau Erlan sih kayaknya seperti mandi biasa aja ya Sudah sering sih berendam air panas di gunung pancar Namanya juga akan si anak kampung sini Selesai adutan air panas, tiba-tiba ada rombongan anak-anak kampung Cimandal yang datang Mereka juga mau berendam air panas ke kolam ini Wah, nonton aja deh, jadi perang air panas Cipat-cipatan Kewalahan juga loh, kami berlima Diserah temen gerombolan adik-adik dari desa Cimandal lah Tapi, biar berlima kan, kami lebih getih Jadi ya, akhirnya mereka cium tangan juga deh Makasih ya teman-teman Segar badan rasanya habis berendam dan main di air panas gunung pancar Jangan kemana-mana ya teman-teman Jeki Daud akan kembali lagi dengan perang Nuju Pinus di kaki gunung pancar Kami kembali lagi naik ke desa Cimandala Karena dari berat SDN 07 Cimandala inilah jalan setapak menuju puncak gunung pancar dimulai Eh, kok di depan sana ada anak-anak siapa ya? Mukanya kok galak-galak banget ya Oh, ternyata itu si Erwin dan Umar Anak Cimandala atas Mereka bilang, kami boleh menaki gunung pancar Setelah menang perang biji pinus satu Cimara dengan mereka Wah, kentang sepikul dibawa ke pasar Jangan coba nantang, pasti kami sasar Yuk, kita mau perampang ya Yuk, ayo, let's go Oh iya, biji pinus ternyata banyak sekali di desa ini Karena emang ada hutan pinus yang khusus ditanam perhutani sebagai tanaman industri Tanaman pinus atau yang disebut juga Cimara ternyata sangat berguna loh teman-teman Kayunya sangat bagus untuk kayu ringan Sementara, getahnya diambil sebagai bahan dasar pahum dan obat Wah, hebat ya Buat adu biji pinus ini Pertama-tama, kami harus mengumpulkan biji pinus sebanyak-banyaknya Caranya ya, kami harus mengungutnya di bawah hutan pinus di bukit Cimandala Yang banyak ya teman-teman Nah, sehabis itu kami berlima harus berhadapan-hadapan dengan Erwin dan Umar Serta kawan-kawannya di tengah lapangan Tujuannya adalah mengenai lawan sebanyak-banyaknya dengan biji pinus Regu yang paling banyak anggotanya terkena lemparan biji pinus kalah Yuk, mulai! Waduh, kok malah jadi kayak tawuran ya? Ingat ya, ini permainan loh bukan tawuran massal seperti yang dilakukan kakak-kakak antar sekolah di sekolah Jakarta Malu-maluin ah Hehehe, akhirnya capek juga kan? Ternyata acara samit-samitannya nggak ada yang bener Teman-teman, semuanya nggak ada yang kena Jadinya ya, nggak ada ke rumah nangit kan? Tapi nggak apa-apa, yang penting kan seru Tidaknya sudah berusia Tidaknya sudah berusia Seperti ini Ya, kita sudah berusia Nah, akhirnya berdua damai. Lain kali, kalau main ke desa kami di bawah sana, Erwin dan Umar akan kami ajak menjadi dikali deh. Pasti seru. Teman-teman, tetap di cekidot ya. Sehabis ini, kita akan mendaki Gunung Pancar loh. Tetap di cekidot. Hutan Pinus menyambut kami saat memasuki jalan setapak menuju kaki Gunung Pancar. Jalanya agak licin teman-teman, soalnya saat kita berlima mendaki ini, musimnya musim hujan. Wah, mulai mendaki nih. Si Emil mulai kecapean tuh. Keluar dari hutan Pinus, kami langsung disambut sama jalan mendaki yang terjal. Untung, jalannya terdiri dari batu-batu besar. Jadi, tidak begitu lucin. Sampai di ketinggian kira-kira di atas poin Pinus, kami berhenti sejanak untuk ambil napas sambil lihat-lihat pemandangan. Wah, bagus banget ya pemandangannya. Kira-kira rumah kita di mana ya? Teman-teman, di pohon besar sana, ada kelompok Kutung Jawa sedang pindah dari pohon ke pohon lainnya. Mereka bergerombol makan dari pohon satu ke pohon lainnya. Kutung Jawa adalah sejenis monyet yang kini tersisa hanya di Jawa Tengah dan Jawa Barat saja. Wah, langka ya? Mendaki lagi. Ngerasa, taman tinggi dan ketemu kebun kopi milik warga di bawah sana. Gara-gara melihat lutung, jadi ada yang mau meniru gaya lutung Jawa nih. Emil yang pertama, tapi nggak cukup pantas ya teman. Apalagi si Erlin. Biliran si Erlin rupanya yang paling mirip ya teman-teman. Awas jatuh loh. Tuh kan, apa dibilangnya? Di Gunung Pancar, kami juga melihat bambu gulung yang ukurannya cukup besar. Bambu ini sepertinya tanaman asli gunung ini ya. Wah, kayaknya masih lama ya. Jalannya makin menanjak dan terjal nih. Mana cuaca mendung dan gelap lagi. Bunda-mudahan, nggak turun hujan ya. Musim hujan sepertinya membuat erosi di mana-mana. Buktinya, jalan setapak menuju ke puncak Gunung Pancar ada yang melongsor loh. Mesti hati-hati ya jadinya. Setelah berjuang hampir 2 jam, akhirnya, kami sampai di puncak teman-teman. di puncak Gunung Pancar, rupanya ada beberapa makam yang ditandai dengan adanya batu nisan. Katanya orang-orang tua kami sih, ini makam dari para leluhur warga Gunung Pancar. pantesan kalau lebaran banyak yang naik dan ziarah di tempat ini. Pemandangan dari sini cukup bagus loh. Si Erlan yang suka gambar langsung mengeluarkan buku gambar dan pincilnya. Bagus ya gambarnya. Senangnya. Ngepercuma cekidot ke Gunung Pancar. Kami jadi mengerti apa potensi di desa kami. Ada potensi panas bumi, potensi hutan pinus, dan ada pula potensi flora dan fauna alami di Gunung Pancar. Sungguh hebat ya. Senang akhirnya bisa belajar dari alam sendiri. Terima kasih ya. Cekidot. Sub indo by broth3rmax